Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi Wa manuala wa la hawla wa la quatihi labillah Alhamdulillah Masyarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang dimulakan Allah SWT Senatiasa kita bersyukur pada Allah SWT Atas segala limbahan, karunia dan imannya kepada kita Hingga di kesempatan kali ini Kembali kita Bisa bertemu lagi untuk melakukan majlis kita Majlis bahasa Arab Tentunya majlis yang sangat penting untuk kita bahan Para pemimpin saya sekalian Yang dimulakan Allah SWT Nikmat yang kita terima dari Allah Itu tidak terhitung banyaknya Nikmat yang sangat besar Nikmat yang sangat banyak Akan tetapi pernahkah kita menyadari bahwasannya Semua nikmat yang Allah berikan itu Nanti akan diminta tanggung jawabnya Nah kalau demikian Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita Berupa kesehatan, berupa kesempatan Kemudian juga berupa Get-get yang kita pegang setiap hari Itulah nikmat dari Allah SWT Akan tetapi pernahkah kita berpikir bahwasannya Nikmat itu nanti akan diminta tanggung jawabnya Hal ini sebagaimana bisa kita lihat Dengan firma wa ta'ala Dengan peserta takasur disana Allah berpikir bahkan Kaya terakhir disana Allah berpikir bahkan apa Yaitu Summalatus alunna Yawmairin Anin naim Kemudian Ya pasti Benar-benar akan ditanyakan Ya akan ditanyakan Pada hari itu Pada hari kiamat Anin naim Tentang nikmat-nikmat yang kita terima Kita guna kelompok apakah Nikmat tersebut Nah maka untuk itu Para pembelian sekalian Yang diberi Allah SWT Sebagai bentuk Agar kita bisa Mempertanggung jawabkan Nikmat yang Allah berikan kepada kita Jadi kesempatan kali ini Mari kita manfaatkan Nikmat yang Allah berikan Untuk menambah kebaikan Menambah ketaatan kepadanya Di antaranya adalah Dengan kita Belajar bahasa Arab ini Sekali lagi bahwasannya Jet-jet Itu termasuk dari Nikmat fakta Allah Jadi itu nanti Pasti akan ada Pertanggung jawabannya Di akhiran Maka sekarang kita lihat Kita gunakan Apa jajat kita Apakah itu untuk kebaikan Atau untuk keburukan Alhamdulillah Jangan sampai kita gunakan Untuk hal-hal yang tidak Bermanfaat Baiklah para pemisah Ya termasuk hal yang manfaat Seperti yang mana kita lakukan Saat ini adalah Kita belajar bahasa Arab Contoh itu Ya mari kita Lanjutkan pelajaran kita Kita Masih melanjutkan dari Kitab Juru Sulu Al-Rubi Al-Liqlari Nabi Nabi Al-Quran Dr. Bapak Al-Rahim Al-Rahim Terbitan dari Islami Investi Al-Fatihah Nah Dan Alhamdulillah Kita sudah sampai Jilid yang kedua Kita sekarang Masuk pelajaran ke 28 Dan kita akan lanjutkan Kepada Latihan Kesembilan Nah yang sudah punya buku Bisa dibuka Di Halaman Ya Serah Halaman 200 Ada halaman 200 Nah Yang sudah punya buku Bisa dibuka Halaman 200 Nah Baik Kita Dilatihkan 9 Mendapati Perintah dari Mualif Beliau menyampaikan Kepada kita Adkhil La Nahiyah Al-Fatihah 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 Yang terdapat Yang terdapat Yang terdapat diantara Dua tanda kurung Dua tanda Tanda kurung Benel Kursai Nah Amah Bakuli Jumlatin Ini diletakkan Di depan Setiap kalimat ini Jadi disini Nanti diteruh disini Ditambahkan dengan Lam Nahiyah Summa Akmil Bihi Al-Jumlah Kemudian Dilengkapi Jumlahnya Jadi Kalimat yang Seporta Misalnya Perintahnya jelas Seperti itu Nah Terkait dengan Lam Nahiyah Sendiri ini Lam La Atau Lan Nahiyah Itu Itu kalau misalkan Kita lihat contoh ya Silahkan Bisa dibuka Di bukunya Di Halaman 198 Misalnya disana Kita bisa lihat Lananya itu Seperti ini Ya Di halaman 198 Ya Allah berhubung Disana Walah Tanda'u Ma'allahu Ilahan Akhor Dan Janganlah Kamu Ya Jangan Jadi Janganlah Nahiyah Walah Tanda'u Ma'allahu Ilahan Akhor Janganlah Kamu Ya Berdoa Atau Meminta Bersama Dengan Tuhan Kepada Tuhan Yang lainnya Nah disini Kita bisa Mendapati La Nahiyah Dan Ternyata Lanayah Ini Juga Dia Mengubah Fi'il Mundore Kalau Hasilnya Fi'il Mundore Tanda'u Dengan Waw Dengan Annyi Lanayah Waw Dia di Hapuskan Nah Hal ini Juga bisa Kita pahami Karena Memang Ya Lanayah Itu termasuk Salah Satu Dari Amil Yang Menyebabkan Fi'il Mundore Menjadi Majezum Atau Menjazamkan Fi'il Mundore Jadi Kalau kita Baca di kitab Nahku Itu Ada 18 18 Amil Atau 18 Ini Murup Ataupun Ini Atau Amil Itu yang Menjadikan Fi'il Mundore Menjadi Majezum Salah Satunya Di antaranya Sudah kita Belajar sebelumnya Dengan Lam Lam Ini Sudah kita Jelaskan Pada pertemuan sebelumnya Misalkan Seperti Di sini Lam Lam ini Menjadikan Fi'il Mundore Majezum Fi'il Mundore Menjadi Majezum Sehingga Tanda Jazum Dengan Di ilah Dan huruf Ilah Di sini Majezum Selain Lam Juga Ada La Nah Yah Sebagai Contohnya Kita lihat Di halaman 1 9 8 Nah 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 Ya Ini Tentang Yang Dari Lan Nah Ya Tentang Menjadikan Fi'il Mundore Nah Dari Sini Sekarang Kita bisa Mengerjakan Latihan 9 Ini Ya Bisa Langsung Dikerjakan Dengan Masukkan Lam Nah Ya Berarti Nanti Dia Menjazemkan Fi'il Mundore Ini Dan Lanahiyah Ini Para pengetah Sekali Orang Dia Namanya Lanahiyah Kalau Misalkan Di sini Lam Lam Ini adalah Lam Nabi Lam Yang Menjadikan Nah Kalau Lanahiyah Itu Karena Larangan Itu kan Lawannya Dari Perintah Jadi Dia itu Hanya Berlaku Untuk Orang-orang Yang Diajak Bicara Di Perintah Atau Dilarang Jadi Di sini Nanti Tempatnya Yang Yang Di sini Orang Mukhotop Orang Yang Diajak Secara Jadi Anta Anti Antuma Lalu Kemudian Juga Antum Atau Antuna Nah Disitulah Yang Kisah Berkena Untuk Fi'il Lam Nahiyah Tersebut Jadi Seperti Fi'il Lam Jadi Lawan Kebalikan Dari Fi'il Lam Untuk Perintah Nah Itu Keluarakan Nah Maka Ini Kalau Kita Lihat Nanti Di latihan Di sini Di sini Ini Hanya Kepada Anta Ini Untuk Dombornya Anta 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 Dan Sampai Akhir pun Dombornya Anta Baik Ini Mungkin Penjelasan Untuk latihan Sebenarnya Silahkan Sekarang Mungkin Bisa Dikerjakan Lebih Dah Nanti Kita Cocokkan Jawabat Jawabat Baik Silahkan Dikerjakan Dan Di Pause Videonya Baiklah Para Pemeriksa Kalau Sudah Selesai Mengerjakan Sekarang Kita Coba Bahas Dari Latihan Ke Sembilan Ini Kita Jawab Dari Soal Yang Pertama Baik Soal Yang Pertama Dari Kata Tasku Kita Tambahkan Dengan Lam Nah Lanya Di Depan Kita Tulis La Ya La Ya La Tasku Ya La Tasku Nah La Tasku Ini Berarti Karena Ada Kemahkan Lanya Menjadi Waw Hilang Terus Disambung Dengan Ni La Tasku Ni Ini Ini Termasuk Dia Adalah Apa Makul Yang Kemudian Dalam Penulisannya Dia Disambungkan Dengan Ininya VL Jadi La Tasku Langsung Bisa Mujur Ini La Tasku Ni Ya Nah Seperti La Tasku Ni Nah Sebentar Berselas Oke Nah La Tasku Ni Nah Berarti Kalau kita Kita Bersih Ini Kita Kita Bisa Menutup Ya Ini Nah Jadi Gini Nah Latas Kuni Hilal Mudiri Ya Ustadu Ya Ni Nya Tadi Yang Disoal Nyambung Ke Sini Ke Pilnya Ya Di Latas Kuni Hilal Mudiri Ustadu Terima Nah Nah Ini Latas Kuni Ya Hilal Mudiri Jangan Jangan Kamu Jangan Anda Laporkan Saya Kepada Kepala Sekolah Wahai Pak Guru Nah Ini Yang 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 Kedua Ya T Al Masjidah Bi Hadash Shari'i Nah Berarti Disini Ada Tabni Ditambahkan Dengan Lanahiyah Ya Tinggal Ditambahkan Saja Ya Jadi La Tabni Nah La Tabni Nah Ini Tidak Perlu Nyambung Ya La Tabni Ini Ini Baik La Tabni Al Masjidah Baik Nah Latabni Al Masjidah Bi Hadash Hari Jangan Kamu Bangun Masjid Di Jalan Ini Lalu Kemudian Berikutnya Yang Ketiga Ya Yang Ketiga Dari Dari Kata Disana Adalah Tabki Ya Ketika Dilarang Dia menjadi La La Tab Ki Hilangkan Ya 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 La Tabki Nah La Tabki Ya Waladu Lalu Yang Keempat Ya Disitu Dari Kata Tatwi Tatwi La Menjadi La Tatwi La Tatwi Nah La Tatwi Halihil Warapata Ya Akhi Jangan Kamu Gulung Ya Kertas Ini Wahai Saudaraku Nah Lalu Yang Berikutnya Ya Dengan Tajeri Ya Tajeri Kita Tambahkan Taip Jadi La Tajeri La Tajeri Nah Lalu Kemudian Ya Untuk Berikutnya Yang Ini Jadilah Tajeri Besar Ya Waladu Jangan Berjalan Jangan Berlari Di Jalan Wahai Anak Anak Lagi-lagi Nah Berikutnya Disini Ada Tamhu Ya Berarti La Tamhu Tinggal Mengikuti Aja Mengikuti Disini Harukannya Jangan Dihapuskan Huruf Ilahnya Setelah La Tam Hu Nah La Tamhu Hadihil Kalimata Ya Ahmad Jangan Kamu Hapus Kata Ini Wahai Ahmad Lalu Berikutnya Ya Da'u Ya La Tadu Bagaimana Tadi Kita Spikar Dalam Contohnya La Tadu Ma Wallahi Ilan Ah Koron Sudah Kita Sebelum Dan Tahir Ya Di Tana Soalnya Tamsi Nah Jadi Tinggal Bilangkannya Ya La Tam Si Nah La Tam Si Ficamsi Ya Muhammad Jangan Kamu Berjalan Di Tawa Sinar Matahari Wahai Muhammad Ya Ini kan Jangan Bisa Dijalan Maka Nggak Mungkin Kita Berjalan Di Matahari Ya Berjalan Di Jutawa Atau Di Tawa Sinar Matahari Ya Muhammad Wahai Muhammad Nah Selain Para Pemirsa Ini Sudah Kita Selesaikan Latihan Yang Kesembilan Nah Alhamdulillah Ini Kita Tambah Nah Tambah Bahwasannya Fic Ini Ketika Terpengaruh Atau Kemasukan Dari Lam Nah Ya Dia Termasuk Ya Menjadi Majizum Ya Dan kita Sudah Bahas Dalam Contoh Di Latihan Yang Kesembilan Baiklah Para Pemirsa Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Dikkat Kali Ini Semoga Pemirsa Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikums Waalaikums Sampai